Wah ada ini Tarung ayuk Gua mesti di rumah mbah wanto goeng 212 salam blood cold sekarang gue lagi ngopi nih eh luak sekarang gue mau bersihin kandang bareng mas Ratno dan mas Geri dari Zilawad nah ini rembonya udah mulai keluar tuh sama mbak Bendo tuh nah ini gue lagi masih ngopi temen-temen ini ada kedatangan juga beberapa youtuber ya dari Jogja nih, Darmo dari Jagat Reptil kemudian udah dia doang yang mau kenal ya itu makan Dream Team ini udah hafal sendiri penonton gue ini apa namanya Rembo udah dikeluarin Piton Reticulatus atau keluarga ular dari keluarga Pitonidae salah satu ular terbesar dan terpanjang di dunia dia rival dengan Anaconda ya ini disitu ngambil hati yuk setiap dong peduk banget gue kurus banget tuh kamu gitu tapi kalau di bawah anteng udah orang kuat di berapa meter Mbak? ini sekitar 7 meter apa? 7 antara 7 dan 8 ya? 7 antara 8 ya? pasalnya belum pernah berukur secara sintetis berapa tahun? 19 tahun 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 ini mau kasih nama Ribi mau kasih nama Ribi itu kan terserah gue dong jadi ini adalah burung-burung temen-temen itu salah makan kalau aku kasih makan dengan saya takut tuh saya buang biar lebih enak dia masuknya jadi kadang sayapnya cabutin cabutin seperti itu bukan-bukan burung ini cukup ayam biar taruh ayam ayam merah bukan ini kas lari apakah emang ngembang-ngembang Halo temen-temen 19 tahun kemarin kalau-kalau jantan kemarin cuman begitu tanya kamu jantan dulu dapat dikasih orang nemu ini dulu aku beli 2.500 perak 2.500 perak 20 tahun yang lalu kurang lebih ya 2.500 ukuran? ukuran 60 cm segini 80 cm ya cuman kan ya waktu itu memang belum ada mob-mob yang bagus model sekarang ini kan dulu paling mentok adanya strip strip itu harganya juga lumayan waktu itu masih 100-an apa 200-an ini aja masih posisi 3 bulan nggak makan ini 3 bulan kosong? 3 bulan kosong kenapa dia? gerai ini sebenarnya ini rembo ini lagi masak gerai jadi agak sedikit susut biasanya kan sampai sana bulat banget sampai ekor ini ya walaupun sudah susut cuman belum seberapa ini satunya si korembar kue ngobrol ini apa nepol ini terlalu banyak action ini pernah mencoba digodokan pak? ini dulu pernah tak braiding cuman ini sejadian nggak jadi si rembunya nggak mau jantannya kurang gede atau gimana? jantannya kecil oh ini bukan mumpuh jadi kamu mau coba nganget boleh? coba kita tes ya coba tes nganget biarin lepasin dong lo bisa ngambil gue dari tengah nggak nih? lihat ukuran nih sama panjang tubuh gue tidak di situ, tidak di atas mungkin kalau di hutan udah masuk ini gue ketelen temen temen kalau dia niat dan kalau dia liar karena gue kurus kita coba nganget ya ini pindahin kesana aja ini dari sini aja sini buat aku buat aku Astaghillah nggak kok aku itu warnanya jeda warnanya kalem loh deh warnanya terang wih berapa berat ya ya kamu kira-kira berapa coba waduh nggak tahu kalau 100 kilo kira-kira masuk 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 ya seperempat badannya aja enggak kangen-kangen iya jadi memang belum pernah tak timbang secara akurat sih kita ukur juga teman-teman ya kira-kira aja lah ya sekitar tujuh malah iya kemarin mau dijual ke Panji nggak jadi oh kemarin mau dijual ke Panji terus ada yang mau barter sama si Mako kebetulan sini Aduh kameraku di sini ya lancongur kameramen dimarahin gua ini mau berapa ukuran induk jantan kalau secara ini kan harusnya ya bener banget ini dari siapa kucelok Exotic Pet teman-teman nanti di bawah Oh ini udah pada tahu nggak usah dipromosiin nah ini ternyata juga temennya A Irfan iya dulu terbangin Sibel tuh sama-sama main burung main burung ternyata main burung main burung bukan oh bukan burung makau burung makau ini ukuran terbesar yang pernah gua lihat mungkin liarpun yang foto tersebar di media sosial itu kebanyakan main depopil atau tampak depan kamera aja terlihat lebih besar tapi ini real beneran gede nggak nipu-nipu dan beneran berat lembo itu ini pertama kali gua kekebumen walaupun satu kampung sama Mbah Wanto ini juga nggak mau di barter Makau juga nggak mau ini parkir sama John dari kemarin dari kemarin abis video memuncul dibilang parkir dulu sumpah ini pakai Australia yang ini ya Bang Wanto bukan ini Makau ya jadi Makau ini dari Amerika Latin dia satu familia Terut jadi kalau perut bentuk parunya emang gini karena dia makanya biji-biji kebetulan yang saya bawa ini si well ini bisa free-fly free-fly saya itu hobi baru di Indonesia mungkin sekitar empat tahun-empat tahun kebelakang baru ya itu nerbangin burung di alam liar dan kita panggil ini ini masternya gitu kamu kamu ini kamu ibaratnya aku aku malu kamu ibaratnya gini tuh aku keringet tuh ibaratnya kamu laku udah asin kamu tak beri tak beri garam maaf 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 mungkin saya harus belajar lebih banyak iya oke sorry-sori-sori bukan-bukan kamu aja membawain juga perlu belajar ada-ada siap-siap hewan yang kira-kira membawain nggak kenal aku juga chatting sama Ardi siap hai coba berbawainnya tapi kan ini kan masalah kita ke tempat ya tempat dan ikatan antara burung dan ya owner iya coba kita lihat untuk dari jenis makau ini jenis makau apa blue and gold makau blue and gold BG sebenarnya ini tempatnya kalau buat itu enggak begitu bagus soalnya dia landingnya harus luas tapi coba kita coba ya 1232 dia nanti akan dibawang bebas kita nyariin onernya sini well masuk hei itu temannya situ soalnya oh iya teman-teman dia balik ke mobilnya malah oh iya tuh balik ya weh selamat po dia nemenin pasangannya teman-teman ternyata baliknya ke pasangannya oke semua mbak oke sama-sama terima kasih saya sudah mencoba ngangkatnya mbah mendo thank you juga itu juga tadi si kucluk nah itu bawa saudaranya kucluk nah sini dulu biarin nanti saya belajar dari parkir dulu yang murahan karena di rumah tenang parkir dia tinggal ngelolohin aja ya kok bisa lho parkir juga pilih dia malah strong juga jadi nanti kita coba di rumah teman-teman nah ini mau lanjut ada mas Ratno mau kesini sama mas Geris kita kecek kandang udah bersih atau belum thank you mbak buat rembo ya mana lah lu malah thank you siap kita lihat kandang eh kandang Ratno siapa namanya rembo rembo ini udah bersih nah buat teman-teman yang kepo ini adalah rumah rembo atau umum piton Rp300 yang punya mbah wanto yang gede banget ini kandangnya ada sedikit aroma ular karena memang biopuk dan pipis di sini ya ini di kamar rembo kita doangkan aja nanti rembo doang pasangan Hai kandang ular besar harus sekokok seperti ini teman-teman kemungkinan kaca mungkin harus di atas 8 mili kemungkinan juga di beton seperti ini kemudian ramai juga ini ramu kuat ya nah bukan pakai ram kawat yang halus menurutnya kalau pakai ram kawat halus ini bisa jebol bahwa untuk seukuran rembo ya karena sudah juga hampir sebesar rembo tidak gemuk segemuk rembo itu berhasil mendobrak kandang saya beberapa lagi rumah ya ini just sini sama rembo thank you banget tadi kalau udah nonton berenbo bener-bener berat bener-bener gokil thank you nah udah lagi lanjut sama Mas Ratno mau bantunya sama Mas Geri jadi kita balik lagi ngopi yuk nih juga temen gua kameramennya kameramen ini adalah ke animal teman-teman karena abang gue lagi ngeenak badan di atas jangan lupa juga support dan subscribe ke animal nanti di konten dia ada yang nikahan Mbah Wanto yuk thank you